Kurohike atau Dragon Di chapter 1105 kemarin, ada panel kecil yang bagus banget Dimana kapal angkatan laut, ada yang hancur dan tenggelam Katanya ada sekelompok orang yang menerobos kapal ini Langsung muncul teori ini dari para nakama Dan teori ini ada tiga Pertama, dia adalah Dragon dan pasukan revolusioner Yang mana kemungkinan, setelah Kuma cabut dan pergi ke Egghead Dragon itu merasa dia harus menolong Kuma Dan akhirnya dia datang ke Egghead Meskipun entah bagaimana caranya dan bagaimana Dragon tahu kalau Kuma ada di Egghead Kedua, armada besar bajak laut Tobi Jerami yang terbentuk di Dressrosa Banyak yang suka dengan teori ini Karena merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membantu Luffy Yang mana ini teori yang cukup menarik Karena akan ada pertarungan yang besar terjadi di Egghead Tapi kalau jujur aja menurutku bukan Meskipun aku tetap suka sih kalau iya Ketiga, Kurohike Atau lebih tepatnya, bajak laut Kurohike Karena di chapter 1079, ada panel kecil dimana kapal bajak laut Kurohike sedang menuju ke Egghead Meskipun kita tidak tahu siapa yang ada di dalamnya Bisa Kurohike, bisa anak buahnya saja Berkaca dengan kejadian penyelamatan Kobi di Hajinosu Seingetku yang tidak ada di sana adalah Kurohike, Lafite, dan Katarina Devon Bisa jadi Kurohike ke Egghead Meskipun banyak yang tidak suka dengan teori ini Karena mereka merasa timelinenya itu terlalu sama Dengan kejadian lau yang di kalahkan oleh Kurohike Tapi yang gak tahu, bisa jadi cuman anak buahnya Lafite dan Katarina Devon Atau mungkin cuman Lafite Atau mungkin yang lain Atau mungkin Van Oger dengan teleportasinya Tapi yang jelas, fakta bahwa kapal Kurohike sedang menuju ke Egghead Itu bener-bener terjadi Menurut kalian yang mana?